Bismillahirrohmanirrohim Ini adalah kitab As-Sanatir Di dalamnya terdapat cerita-cerita tentang Para pencari ilmu di masa mereka mencari ilmu Hingga mereka menjadi ulama-ulama besar Dan kitab ini merupakan karya dari Langsung Bismillahirrohmanirrohim Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita Dengan macam-macam nikmatnya dan kebaik-kebaikannya Dan telah mengunggulkan kita atas makhluk-makhluknya yang lain Dengan diberikannya ilmu Dan semoga salawat dan salam Tercurahkan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau Dan orang-orang yang mengikuti jejak Para keluarga dan sahabat nabi Mengikuti dari segi iman dan tauhidnya Kitab ini layak, sangat layak Untuk berada di tangan para pencari ilmu Kitab ini meliputi cerita-cerita yang indah Tentang para santri di saat mereka mencari ilmu Harapannya semoga kitab ini menjadi bahan pertimbangan mereka Bahan perenungan mereka Agar mereka bisa meningkatkan kesemangatan mereka dalam menghasilkan ilmu Sehingga mereka bisa menjadi orang-orang alim Dan penilaian ku Bahwasannya kitab yang terdapat cerita-cerita Akan cenderung disukai dan diterima oleh Para pencari ilmu khususnya santri Bahkan imam Juned berkata Cerita bagaikan Apa namanya Pasukan-pasukannya Allah Yang dengan cerita tersebut Allah menguatkan hati orang-orang yang Ingin menuju Atau ingin mengetahui Allah Diceritakan bahwa pada suatu hari Setan Dilihat berada di pintu masjid Kemudian Setan ditanya Wahai iblis Apa yang sedang kamu lakukan disini Setan menjawab Saya ingin masuk masjid Dan membuat Rusak terhadap sholatnya Orang tersebut yang sedang sholat Tetapi saya takut kepada Laki-laki ini yang sedang tidur Kemudian ditanyakan lagi Kepada setan Kenapa kamu takut kepada Kenapa kamu tidak takut kepada Orang yang sedang sholat Padahal dia sedang beribadah Dan sedang bermunajat Dengan Tuhannya Dan kamu malah takut Kepada orang yang sedang tidur ini Padahal dia sedang dalam kondisi Lengah Kemudian dijawab oleh setan Orang yang sedang sholat Adalah orang bodoh Dan merusak Sholatnya orang yang bodoh Ini lebih mudah Tetapi orang yang sedang tidur ini Adalah orang alim Ketika saya mengganggu Orang bodoh yang sedang sholat Dan saya merusak sholat Orang yang bodoh tersebut Maka Saya takut Orang alim yang sedang tidur Terbangun Dan ia langsung Menasehati Dan memperbaiki Sholat Orang bodoh Yang saya rusak sholatnya itu Diriwayatkan dari nabi Bahwasannya beliau bersabda Pelajar yang malas Malas itu dalam arti Dia tidak bersungguh-sungguh Dalam mencari ilmu Pelajar yang malas ya Lebih utama Menurut Allah Dibandingkan 700 orang yang ahli ibadah Yang bersungguh-sungguh Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Barmawi Artinya Ya Betapa tinggi Derajat orang yang mencari ilmu Dibandingkan Derajat orang yang beribadah Saja gitu Beribadah Dalam kurung Selain Pencarian ilmu Gitu maksudnya Habib Abdullah Al-Haddad Habib Abdullah Al-Haddad berkata Barang siapa Yang secara karakter Atau secara Apa namanya Bawaannya adalah Orang yang bodoh Maka sebaiknya Dia fokus beribadah Tapi Apabila Seseorang yang memiliki Akal cerdas Maka ya Dia layak untuk Mencari ilmu Gitu Sesuai dengan Porsinya masing-masing Yang Yang apa namanya Yang Kecerdasannya minim Ya Orang bodoh gitu Maksudnya lebih baik untuk Bersungguh-sungguh dalam beribadah Tapi kalau seandainya Kecerdasannya tinggi Maka dia lebih baik untuk Mencari ilmu Gitu Teori menurut Habib Abdullah Al-Haddad Aku bersyukur kepada Allah Yang telah Memberi pertolongan Kepadaku Untuk mengumpulkan Riwayat-riwayat Dari para ulama Tentang cerita-cerita ini Padahal Saya adalah orang yang Ceroboh Dan Secara pemahaman Saya adalah Orang yang Pemahamannya buruk Dan Saya juga Berterima kasih Kepada seluruh Guru-guruku Semoga Allah Memanjangkan Umur Saya Dengan Apa namanya Semoga Allah Memberikan Nikmat Kepada Saya Seperti Nikmat Allah Yang diberikan Kepada Guru-guru Saya Yang selalu Dalam kebaikan Dan Kesehatan Dan Semoga Allah Memberikan Manfaat Kepada Saya Berkahnya Mereka Dan berkahnya Ilmu-ilmu Mereka Jasa Para guru itu Luar biasa Mereka Mengajarkanku Dan Mendidikku Dan mereka Peduli Terhadapku Seperti Apa yang dilakukan Oleh mereka Terhadap Anak-anak mereka Dan Aku Berharap Kepada Allah Agar Kitab Ini Apa Namanya Ikhlas Hanya Untuk Mencari Ridonya Allah Dan Aku Juga Berharap Kitab Ini Menjadi Penyebab Aku Mendapatkan Kenikmatan Yang Abadi Fa'innahu Alamaya Syau Qadirun Wabil Ijabati Jadirun Amin Karena Allah Adalah Zat Yang Maha Kuasa Atas Apa Yang Allah Kehendaki Dan Allah Adalah Zat Yang Layak Untuk Mengabulkan Doa Hambanya Amin Amin Ya Robbal Alamin